Disclaimer on. Video ini hanya untuk tujuan edukasi ya, bukan ajakan, anjuran, atau saran legal investasi atau trading. Kami tidak menyarankan trading dan investasi digital aset secara ceroboh. Semua trading harus dilakukan secara mandiri dan tanpa paksaan. Semua risiko harus diketahui dan diterima, dan semua risiko ditanggung oleh Anda sendiri. Anda untung, tidak ada untungnya buat kami. Anda rugi, juga tidak ada ruginya untuk kami. Intinya, semua keputusan ada di tangan Anda. Titik, sebesar telur itik. Oke teman-teman semua, sebelum kalian nonton videonya, saya di awal video menambah kembali pembelian token yang namanya ISARK. Nah ini saya langsung ke spotnya aja. Dan ingat teman-teman ISARK itu belinya harus pakai USDT. Sebelum kalian beli, kalian deposit dulu di sini teman-teman, USDT kalian. Dan jangan lupa kalian transferkan. Nah seperti ini, max saja. Confirm transfernya. Jadi dia pindah ke sini teman-teman. Nah inilah ya, trade ini teman-teman. Inilah yang siap untuk membeli token SHARK. Nah kemudian kalian bisa masuk ke pro trade ini atau basic juga tidak masalah sebenarnya. Tapi saya lebih sukanya pakai yang pro aja. Sama saja teman-teman. Lalu kemudian kalian tinggal pilih aja teman-teman, buy atau sell. Nah dalam hal ini saya beli, buy. Nah price-nya di mana? Saya beli di harga sini aja teman-teman. Kebetulan harga sini. Lalu kemudian saya maksimumkan aja teman-teman. Artinya semua USDT saya, saya pakai. Nah itu saya place order holder aja teman-teman. Nah ini seperti ini, udah masuk ya teman-teman. Create your order. Nah kalau misalnya itu limit ya. Tapi kalau misalnya kita mau mendapatkan harga pasar langsung, itu kita bisa langsung harga market teman-teman. Kita total max-kan aja ini. Ya ini total place order teman-teman. Ya place order. Dia akan ngambil terus teman-teman ke atas. Langsung ngambil terus. Dan itu udah jadi teman-teman. Kalian bisa lihat di sini. Sudah ambil. Dan kalau kita lihat E-shark-nya. Nah itu kalian bisa lihat teman-teman. Saya udah dapat E-shark-nya jauh lebih banyak teman-teman. Ya sebanyak 205 ribu. Nice. Jadi saya udah beli totalnya itu sekitar 1098,9 dolar teman-teman. Nice. Mantap kali. Kenapa? Nah untuk mau tau lebih jelasnya. Silahkan kalian tonton video berikut. Halo teman-teman semua. Apa kabarnya? Pasti dasyat luar biasa. Masih dengan saya Josian di tentunya Bang Jos TV Channel. Kesayangan kalian. Nah ini teman-teman saya ada proyek baru yang udah saya info-info sebelumnya. Berkaitan juga dengan game. Tentunya kesenangan banyak orang ya teman-teman. Nah nanti di sini yang akan jelasin bukan saya teman-teman. Supaya kalian lebih yakin nih. Saya langsung ketemu dengan founder-nya, CEO-nya, sekaligus, developer-nya teman-teman. Luar biasa. Siapa lagi kalau bukan dia nih teman-teman. Nah apa itu? Yaitu Shark Token. E-Shark Token. Nah tanpa panjang lebar. Nih langsung aja saya kasih ke kalian. Dia akan jelasin proyek E-Shark Token itu apa. Ya tanpa panjang lebar nih saya kasih kesempatan untuk bro Steven. Silahkan bro. Halo teman-teman apa kabar? Semoga semua sehat di sana. Oke. Saya perkenalkan ya. Saya Steven Taslim. Saya CEO-nya di E-Shark Token. Dan kali ini saya ingin perkenalkan yang akan mengubah sudut pandang seorang gamers. Dan potensi gamers ke depannya menggunakan E-Shark Token nih. Seperti itu. Nah jadi kalau untuk token E-Shark sendiri kita berfokus dalam ekonomi di dalam dunia game. Dimana kita tahu kalau misalnya di dunia game itu sebenarnya ada ekonominya. Cuma banyak yang tidak sadar ataupun memang sengaja ditidak sadarkan. Dengan unsur ya mungkin monopoli ya. Kapitalisme itu udah wajar jadi di dunia game. Nah makanya sekarang ada gebrakan baru kayak Axie Infinity. Axie Infinity terus ada Alice terus banyak game-game MFT lainnya yang dimana itu bisa play to earn. Bener kan? Nah apakah E-Shark Token itu game? Bukan. E-Shark Token itu adalah sebuah media ekonomi untuk menyatukan semua game. Mau itu NFT game mau itu game yang sudah beredar ataupun game-game private server ataupun bahkan game yang belum dibentuk. Kita bisa dukung menggunakan network kita ke depannya seperti itu. Dimana semua currency di dalam game itu bisa di convert menjadi E-Shark Token. Which means semua orang itu bisa menghasilkan uang dari game yang dia sukai. Say, game apa yang kamu suka? Mobile Legends? Bisa. Ragnarok? Bisa. Dan semua game itu ada opportunity-nya nanti di dalam E-Shark Token. Seperti itu. Nice, mantep-mantep-mantep. Nah, berarti E-Shark ini intinya nanti akan dipakai sebagai mata uang ya? Mata uang sendiri ya? Untuk segala jenis game? Bener. Lebih tepatnya kita akan menjadi gold standard-nya. Gold standard-nya? Atau native-nya lah ya? Native mata uangnya? Yes, bener sekali. Yang akan mendukung ekosistem di dalam dunia game. Nah, contohnya gini nih. Oke, sekarang kita kan udah lihat banyak game yang beredar ya. Nah, ini spoiler project nih. Sebenernya untuk khusus di Bang Joss aja nih kita spoiler. Tapi nanti ke depannya bakal kita update juga di white paper kita. Dan sebenarnya project kita juga di-enchance oleh banyak pihak ya gitu. Nanti belum bisa disebutin ya pihaknya dari mana. Tapi kalian bakal tau sendiri. Itu sebagai rahasia dulu teman-teman. Iya, jadi. Oke. Seperti ini. Kita lihat kalau XC Infinity. Bang Joss ada main ya? Kalau saya kebetulan memang bukan gamers. Nah, langsung aja. Tapi Bang Joss suka cari duit dong ya pasti ya? Yoi. Yoi. Kalau cari duitnya pasti dong. Iya, oke. Nah, jadi sebenarnya gini. Di XC Infinity ketika kita bermain game XC Infinity menggunakan XC. Kita bisa menghasilkan uang. Betul. Banyak yang bilang begitu. Nah. Entry price-nya itu untuk mengikuti hal tersebut itu seribu dolar. Wow. Siapa yang tau dari antara teman-teman untuk... Kurang lebih lah ya. Iya, oke. Seribu dolar. Let's say seribu dolar untuk kalian main AXC Infinity. Itu menurut saya bagi beberapa orang akan terasa berat. Nah, lalu bagaimana? Nah, jadi untuk menjadi solusionnya Ishak itu akan membuat pool di sini. Boleh. Boleh ya. Maaf ya. Boleh. Silahkan. Oke. Nah, di sini ada namanya beberapa tools untuk men-chance gamenya tersebut. Nah, salah satunya adalah coral pool. Oke. Di mana kita akan membuat satu pool, satu guild, satu yield, atau apapun itu sebutannya. Di mana orang bisa saling tektekkan untuk membuat, untuk membeli XC Infinity. Oh, gabungan, gabungan. Ya, jadi kita tektekkan nih, kayak kooperasi gitu. Nice, nice, nice. Nah, kan kita tau nih, gak semua orang punya seribu dolar. Iya, iya. Tapi kan ada juga yang mau ikut dengan 10 dolar. Iya. Nah, di situ itu akan kita buat poolnya di mana semua orang bisa menghasilkan dari satu account itu. Jadi kita kumpulin nih hape seribu dolar, terus nanti dibagiin. Berarti setiap orang itu akan dapat persentasenya. Bener. Oh, nice banget teman-teman. Jadi itu teman-teman, artinya begini. Ketika kalian main game tertentu yang nilai ikut mainnya itu besar. Misalnya, let's say, kayak Axie Infinity seribu dolar. Gak mampu, tektekkan caranya pakai coral pool sini teman-teman. Iya. Nanti kalian akan dapat juga access-nya. Bener. Nah, di situ dia teman-teman. Jadi kalian dapat uangnya dari situ juga. Keren, keren. Nice. Oke, apa lagi berikutnya? Nah, di sini kalau wallet udah tau lah ya. Oke, wallet biasa lah. Nah, marketplace. Oke. Nah, marketplace seperti apa yang kita tawarkan? Oke. Di dalam marketplace ini, kita bisa menjual item-item di game manapun. Di dalam satu marketplace ini. Nah, jadi contoh nih. Aku punya item Ragnarok. Iya. Iya kan? Terus bronya punya item di game Mobile Legends. Oke. Kita pengen barter. Oke. Kalau sekarang kan gak bisa. Iya. Nah, menggunakan Ishak dengan marketplace-nya tersebut, itu nanti ke depannya bisa. Oh, nice teman-teman. Jadi kayak cross game gitu bisa, teman-teman. Nice. Mantap kali. Kali-kali mantap. Oke, lanjut lagi ya. Apa lagi? Kalau Sarki Swap itu, ya seperti Desetrali Exchanger, yang di kemudian hari akan kita develop dalam jaringan blockchain kami sendiri. Berarti akan ada blockchain-nya? Benar sekali. Akan ada blockchain-nya sendiri. Oke, lanjut. Ya, Koropuls tadi udah ya. Udah. Oke, di Sarki Lab ini. Nah, ini unik. Oke. Karena kenapa? Selain memiliki NFT untuk dipamerkan, nanti NFT-nya itu bisa dimainkan. Tapi dengan catatan. Bukan di satu game. Tapi di semua game yang menggunakan jaringan Ishak sebagai ekonominya. Contoh nih, Bang Joss buat private server Ragnarok. Oke. Atau buat game apapun itu. Nah, Bang Joss kan menggunakan Ishak sebagai ekonominya nih. Iya. Nah, otomatis Bang Joss kan harus bekerja sama dengan Ishak nih. Iya. Nah, setiap orang yang meminkan NFT-nya di atas jaringan Ishak. Iya. Oke. Itu NFT-nya bisa dipakai ke game manapun nanti. Wah, keren. Mantap. Tapi intinya setelah jaringannya Ishak jadi? Kucitnya? Nah, untuk itu ada strategi partner nanti ke depannya. Oke. Yang akan membantu percepatan terrealisasinya proyek kita. Berarti itu bisa dipocorkan gak? Intinya gitu. Masih belum bisa. Masih belum bisa, teman-teman ya. Oke, no problem. Kita hargai itu privasinya dari developer. Supaya mereka bekerja dulu. Nice. Apa lagi, Bro, ini yang kira-kira bisa di-share lagi ke mereka? Kalau untuk yang di-share sebenarnya intinya kita akan menjadi standar ekonomi dalam game sendiri ya. Game sendiri, oke. Oke, terus di sini kita ada LP-log. Oke. LP-log kita itu 3 tahun. Oh, mantap. 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 Oke. Nah, oke. Sekarang kan kalau misalnya kita ngomong soal blockchain. Yes. Kita ngomong soal cryptocurrency. Yes. Yang mendukung itu adalah komunitas. Yes. Bener kan? Nah. Kalau untuk komunitas, saya sendiri di sini pemilik dari startup streamgaming.id Stop, stop, stop. Nah, diwacarin teman-teman. Satu. Nanti, nanti. Satu dulu nih teman-teman. Stream. Apa? Stream. Stream. Gaming. Gaming. Dot id. Dot id. Nice. Mantap teman-teman. Nah, kalian yang pemain-pemain game, kalau nggak tahu ini, nah, tobat kalian. Nah, ini teman-teman. Oke, jadi di sini. Tunggu dulu, tunggu dulu. Ini usernya berapa? Ini usernya ratusan ribu. Ratusan ribu yang aktif. Mantap. Ya, di Discord-nya sendiri udah 60 ribu. Nice. Itu bisa di, nanti teman-teman bisa lihat di bawah ini atau di atas juga ada. Itu ada Discord channel-nya. Oke, oke. Sip. Mantap. Ini semua sosial medianya ada ya teman-teman. Nice. Ada Discord, YouTube, Instagram, TikTok. TikTok-nya itu kita udah verified loh. Dan kita memang kerjasama dengan TikTok. Oh, yeay. Mantap kali. Kali-kali mantap. Oke, next, next, next. Apa nih? Terus di sini kita ada beberapa partner juga ya. Coba bisa di scroll ke bawah, Bang. Ya, lagi terus, 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 terus. Ya, di stream gaming sendiri kita juga memiliki beberapa partner. Yaitu ada Nvidia, Playworks, ada Jotak Gaming, dan Lito. Dan ke depannya akan bertambah terus. Besar, teman-teman. Nice. Mantap kali, kali-kali mantap. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Apa itu stream gaming? Nah, stream gaming itu adalah platform turnamen untuk semua orang bisa ikut turnamen dan mengikuti turnamen. Dan bisa menonton turnamen. Platform turnamen untuk semua orang bisa ikut turnamen dan mengikuti turnamen. Dan bisa menonton turnamen. Game apapun itu. Bisa nggak nonton turnamen dibayar? Nanti ke depannya itu ada. Aku kore dia, tuh. Antal. Bahaya, bahaya, bahaya nih. Oke. Keren, keren, keren. Nah, di sini kita bisa lihat. Semua turnamen. Ini kayaknya harus login dulu nih. Ini harus login. Oke, kalau login nanti aja. Nggak apa-apa. Oke. Oke, boleh, boleh. Oke, sip. Oke. Jadi ini pakai Bang Jus tadi udah daftar ya. Ini pakai account saya ya. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Ada turnamen. Nah, turnamennya apa aja. Oh, banyak ya. Banyak. Jadi kita tiap tahunnya ada 600 turnamen. Wow. Keren. Intinya gini lah. Pasti di otak temen-temen ini sama. Bisa nggak dapet duit dari sini? Bisa. Apa yang di daukan? Apakah main game atau bikin game atau apa? Jadi ada dua. Jadi ada dua nih. Oke. Nanti ke depannya untuk stream gaming sendiri. Ketika kamu ingin mengikuti turnamen yang gratis, kamu harus memiliki isyak sebagai stakingnya. Oke. Jadi harus menjaminkan isyaknya tuh. Berarti bisa ikut tapi punya isyak. Iya. Oke. Kalau mau buat turnamen, bisa buat tapi punya isyak. Oke. Nah, dua-duanya bisa menghasilkan. Dari jualan slot turnamen, dari mengikuti turnamen. Menarik, teman-teman. Jadi pembuatnya dapet, pengikutnya juga bisa dapet. Nah, ini mantap. Nah, ini disini kita lihat nih. Kita pernah melakukan official turnamen itu sama Mobile Legends. Itu official langsung dari Muntun. Langsung official. Itu kerjasamanya dengan TikTok. Terus kita ada kerjasama dengan Yamaha. Ada kerjasama dengan LOH. Kemarin penyisian top clans, Dota Competition South Asia. Kita sebagai organizer untuk Indonesia. Oke. Mantap. Tidak diragukan lagi, teman-teman. Jadi di dalamnya itu seperti apa nih? Contohnya, kita pernah buat turnamen Mobile Legends. Slotnya 640 slot. 640 tim yang berpartisipasi nih ceritanya. Oke. Nah, berarti kita bisa ikutin turnamennya? Bisa. Oke. Nah, disini semua bisa dilihat. Nanti turnamennya itu seperti apa. Siarat joinnya apa. Dan ya banyak lah seperti itu. Tapi intinya adalah ketika seseorang mau ikutin turnamen, dia harus punya e-shark. Dia harus punya e-shark. Tapi bukan bayar tiketnya ya. Cuma harus punya e-shark doang. Bukan kalian bayar. Artinya e-shark kalian tidak perlu berkurang. Nah, kalian bisa ikut turnamen. Nice, teman-teman. Berarti intinya adalah, yang ingin saya simpulkan. E-shark ketika kita punya, itu bisa menghasilkan. Apakah dari bikin turnamen, apakah ikut turnamen, atau apapun, tidak harus e-sharknya berkurang. Itu bisa dapat uang. Bisa dapat. Nice. Karena saya tahu, teman-teman nggak mau juga e-sharknya keluar. Jadi gampang ya, untuk teman-teman yang udah main di stream gaming, kita akan mempermudah akses mereka untuk membeli e-shark. Oke. Jadi, fiturnya itu tinggal beli, habis itu udah selesai. Mereka bisa ikut turnamen. Tanpa mereka harus mengetahui, ini itu kripto. Ini itu token, ini itu apa. Jadi, edukasinya itu lebih simpel. Oke, teman-teman. Memang salah satu yang saya suka dari bro kita ini, satu ini ya. Bro Steppen namanya. Jadi, pemaparannya yang simpel banget tentang e-shark. Dia bilang begini. Kalian cuma butuh punya e-shark, silahkan beli. Dan belinya. Nah, dan belinya nih, teman-teman. Nanti ada fitur dari sini. Iya, nanti ada fitur dari sini. Kalian bisa. Nanti tinggal beli di sini. Di sini ada. Oke, nantinya di sini akan ada buy-nya. Iya, bener. Itu akan ada buy-nya. Nah, kalau sekarang bisa nggak beli e-shark-nya? Bisa. Di mana belinya? Sekarang kita tersedia di Whitebeat dan P2P, P2B. Oke. Whitebeat, teman-teman. Nah, ini kebetulan saya juga udah beli. Dan akan saya beli lagi. Eh, jujur aja, teman-teman. Ini karena aku udah ketemu lagi sama orangnya. Dan bisa aku pegang. Bisa dipegang nyata ya? Bisa dipegang nyata. Jadi aku akan beli lagi di sini, teman-teman. Oh, siap. Makasih banyak. Sekaligus kalian lihat ini ya, teman-teman. Aku login nih. Ya, login di sini. Harusnya uangku udah masuk. Kemarin aku transfer ke sini soalnya. Ya. Berarti udah siap pelor. Siap pelor. Tapi aku masih belum terlalu gede. Ya, slow aja, teman-teman. Ya. Slow aja. Ini sebentar aku login dulu ya. Nah. Wait, 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 wait. Oke. Ini saya langsung login aja. Nah. Aku mau cek dulu ya. Balanceku ada berapa nih. Oke, 98. Oke lah. Yang ada aja lah. Dibelikan semua lah ya. Oke. Oke, mana dia isaknya? Itu? Iya. Oh, ini teman-teman. Isak ya. ESHK USDT. Jadi kalian belinya harus pakai USDT. Bener ya? Bener. Oke. Nah, langsung aja kita beli di sini, teman-teman. Mana dia? Oke, ini dia, teman-teman. Market, harga marketnya mana nih? Ini. Oke, pencet di sini aja. Saya pakai harga market aja, teman-teman. Totalnya USDT-nya saya bikin. Mungkin nggak habis lah ya, teman-teman. 95 aja lah. Nanti takutnya butuh. Oh, ini nggak bisa semua nih. Wait, wait. Oh, aku tahu nih, Bang. Abang harus pindahin balance-nya. Ini, dari balance. Klik balance-nya. Ya. Spot. Coba lihat. Akun abang. Hmm. Bukan, bukan, bukan. Spot. Order. Ah, ini dia. Harus di-swap juga. Cara swap-nya. Ah, di-transfer ini. Ah, ini dia. Oh, ini ya? Ya, transfer ke. Ya. Max, Max. Bener, kan? Oke, coba sip. Langsung aja lah. Salah ya, salah lah. Udah lah. Pokoknya karena keren, ya kita coba beli aja. Udah gitu aja. Enggak, harusnya nggak salah sih, Bang. Iya, oke. Harusnya nggak salah katanya. Oke, teman-teman. 16 ribu. Harusnya bisa lebih itu. Nggak masalah. Coba di 18 ribu yang tadi. Harusnya bisa. Ini aja coba. Bisa. Iya, harus di-trans dulu. Itu dia, teman-teman. Kalau kalian mau beli di Whitebit, kalian harus transfer dulu. Ini penting ya, teman-teman. Dari account kalian yang ada di USDT-nya ini. Kalian harus transfer dulu. Menjadi kayak siap untuk di-tradingkan. Nah, ini kalian pencet trade-nya, transfer-nya. Baru kalian transfer semua. Semua. Ya, punya saya sih semua. Oke ya. Itu dia, teman-teman. Dan nanti akan saya review lagi lebih detail lagi berkaitan dengan eShark. Apa-apa saja. Dan ada sesuatu tentunya, teman-teman. Yang berkaitan dengan exchange juga nih, teman-teman. Berwarna-warna hijau, teman-teman. Penghijauan. Penghijauan. Oke, nanti akan kebocorin buat kalian. Tapi saya rasa udah dulu di sini ya. Thank you banget, bro, Stefan. Silahkan kerjakan semua yang berkaitan dengan proyek kalian. EShark Token Indonesia. Mantap kali. Kali-kali mantap. Sampai ketemu, teman-teman, di video berikutnya. Nambah, nambah. Oke, silahkan. Jadi, hashtag kita itu, from Indonesia to the world. Nice. Mantap kali. Kali-kali mantap. From Indonesia to the world. Sukses untuk kita semua. Tetap sabar. Karena orang sabar, cuannya libaran. See you. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye. Terima kasih.